Jadi, bisnis TwisterDog ini bukan cuma untuk bisnis untuk kita, tapi untuk, istilahnya, sebagai pengalaman untuk orang lain yang customer yang masuk, sebagai eksperiensi. Aku pernah dulu, pernah waktu mama muda misalnya. Aku dulu dari SD ke sini. Jadi memang ada experience tersendiri. Memulai TwisterDog ini di tahun 2014. Sebelum saya membuka usaha TwisterDog ini, kami berdua membuka brand baju. Setelah itu kan, setelah tamat SMA itu, akhirnya muncullah brand TwisterDog ini. Nama TwisterDog ini dibuat karena dari proses pembuatan. Proses pembuatannya itu, sosisnya di Twister. Makanya namanya TwisterDog. Mungkin yang pertama start itu kakak saya, tapi 2012 saya buat bisnis baju. Brandnya TwisterDog48, jadi kakak ikut baju sebagai urusan teknis lah untuk mengenai pembelian. Jadi saya yang buat brand, kakak yang urus teknisnya untuk pengiriman. Karena masih SD kan, jadi kakak yang udah bisa ngurus untuk transfer, kirim barang, jadi kesana. Jadi saling mengisi. Itu ada kaitannya sebenarnya sama JKD40. JKD40 itu kan kesannya seperti Jepang. Nah sekarang di, mungkin waktu ini masih ada, belum awal orang lihat Google lah, maksudnya kan masih agak gini lah. Biasanya saya cari sih makanan cemilan dari Jepang. Akhirnya ketemu namanya TwisterPotato. Akhirnya saya inovasi lagi sih ya. Akhirnya kita buat namanya TwisterDog dengan double S. Nah TwisterDog itu di tahun 2014 itu, sistem yang dulu kita pakai itu COD. Jadinya kalau orang pesen tuh via BBM. Karena jaman itu kan masih di BBM atau enggak, waktu ini masih, kalau nggak salah, jaman sosial media pet, kalau nggak salah. Pet sama di BBM. Nah, adik saya juga bantu waktu ini dari proses pengiriman, dari proses produksi juga sih. Adik kan waktu itu masih dibantu sama keluarga aja sih di tahun 2014. Sistem COD itu banyak sih pelanggan yang belum sempat kami kirim. Kami kirim ke makanannya. Karena kan penjualan online tuh, kalau nggak salah, review online kan belum ada tuh. Nah, jadinya kita masih, kita review sendiri. Akhirnya banyak yang pelanggan minta makan di tempat. Akhirnya kita buka lagi rumah di tahun 2015. Kita mulai jualan di rumah di tahun 2015. Kita berempatnya ya? Ya, sekeluarga lah. Sekeluarga lah ya. Sekeluarga lah. Untuk bantu-bantu. Karena kan memang belum, benar-benar belum tahu marketing. Ya, digital marketing. Ismailnya masih awam-awam. Cuma kita sudah start non-conventional di bisnisnya ini. Seperti pemasaran online, targetnya kita sharing di Facebook, kita tag semua orang. Habis itu kan Instagram tuh 2018 tuh belum banyak orang, belum banyak orang pake sebagai bisnis masih pre-IG pribadi, nge-upload foto pribadi. Jadi kita start di sana. Jadi kita sudah start untuk non-conventional. Itu mungkin lebih cepat membangun branding karena nggak semua orang main digital marketing waktu itu. Jadi, jadi kita sambil belajar digital marketing, nge-ads, dan ya mulai lah sampai sekarang. Jadi, itulah fasenya. Produk kita dari background bisnis F&B tidak ada. Saya, kakak, saya masih F&B. Jadi, orang tua kan tidak bisnis F&B juga. Jadi, benar-benar tidak tahu tentang ini. Jadi, lumayan challenging lah pertama-tama. 2015 itu sebenarnya sudah viral istilahnya, mulut ke mulut. Tapi, dipakem itu pas ada di trisus balinya. Jadi, memang benar-benar rame. Rumah itu benar-benar full. Jadi, pas 2015, 2015 kita mesti jualan rumah. Sudah ada pegawai. Tapi, memang benar operasionalnya itu emang kadang-kadang agak lama. Karena memang kita belum tahu gimana cara buat efisiensinya loh. Jadi, di sana PR kita selama ini buka di sini. Jadi, kita pakemin lagi. Lebih pakem. Jadi, setelahnya SOP belum ada. Karyawannya jarang di briefing. Benar-benar kita emang masih belajar loh. Di 2021 itu aku kan waktu itu kan di Australia di Australia ada temen. Banyak yang temen dari dulu banyak temen juga menawarkan untuk pembukaan cabang. Even orang di sini pun juga pengen buka cabang. Coba saya pribadi kan belum siap. Mau bikin maunya bikin sendiri aja. Jadi, akhirnya kita hekinin bahwa untuk hari ini kita harus kerjasama sama orang misalnya sebagai biar lebih cepat untuk membuka cabang. jadi kita jadi memang gue nanyain lah sambil ngasih bisnis file-nya ke mereka. Oh gini loh, segini kita dapet omsetnya segini, bisnisnya seperti ini. Jadi kan untuk saat ini misalnya Tusa Blok ini produk yang unik. Jadi sudah ada di yang pun lihat sama kakak yang bisa-bisnis bahwa produk seginis itu tidak banyak ada di Bali maupun di Israel, Indonesia ada, cuma yang skala besar misalnya seperti Tusa Blok ini belum ada. Jadi kan oh kayaknya ada potensinya untuk di Bali sama keluar. Jadi yang maksimalin lah. Oke, biar lebih cepat biar kita tahu bisnis modelnya apakah siap atau tidak untuk membuka cabang. Oh jadi kayaknya maulah katanya untuk membuka cabang kita sudah siap. Itu lah terjadinya di 2022 tahun lalu akhirnya kita membuka cabang. Karena faktornya kita sudah siap. Karena disini kan faktor misalnya ada kekurangannya mungkin akhir-akhir. Habis itu belum ramah anak lah untuk disini. Jadi kita coba isi kekosongan yang ada di Panjar kita buat yang lebih besar di Panjar dibantu investor kayak dibantu mitra juga disana. Jadi saling mengisi lah apa-apa kekurangan di Panjar kita isi di Dianjar. Jadi untuk marketnya mereka mungkin family yang mungkin agak rame disini kan urban jadi Senin sampai minggu mungkin. Jadi perputarannya lebih cepat disini cuma kan kita untuk membangun branding disana untuk family jadi memang susodok sekarang ramah anak dan juga ada parkirnya lumayan jadi eventnya lebih banyak di Dianjar untuk event-event kids'om cooking class dan lain-lain. Dari segi parkir sama ambience-nya yang berbeda tapi untuk produk sama dengan harga yang sama mungkin next-nya mungkin kita bakal improve lagi untuk disana untuk penambahan menu kids' menu karena memang cocok disana disini mungkin ada menu yang lain yang tidak ada di Dianjar mungkin jadi mau ke Panjar silahkan mungkin di Dianjar itu kita bikin berbeda memang sih sering sih sama ada gini sih ada sedikit beda pendapatan cuma sekarang saya kan berdasarkan data aja sih jadi kalau memang orang komplit seperti ini sekarang kita tarik data seperti apa yang ada di lapangan sekarang saya banyak penarikan penarikan dari data dari peran Q&A juga di online seperti apa pelayanan disini disini seperti itu sudah kami ini berdua kita harus punya datanya untuk membuat solusinya gitu sekarang jadi kita ngomong itu kita mau menu baru nih kalau kita bilang enak R&D misalnya produk baru kalau dari satu sisi enak kan karena kita yang buat jadi gak bisa subjektif oh saya mau buat ini enak terus debat karena jika pengen masukin menu itu aku gak pengen jadi lebih baik kita gimana cari jalan tengahnya mungkin kita kasih orang dulu cobain produknya enak apa enggak jadi dari perspektif lebih bagus masuk karena kalau saya bilang enak karena saya buat menunya enak jadi perdebat kita pakai data segini respondennya R&D masuk oh bisa kita jual enak kekurangannya ini baru bisa didatang jadi tidak ada perdebatan lah jadi untuk saat ini cara kita mungkin nge-ads harus bikin konten yang relevan funny karena orang udah tahu selainnya oh Tuesodok ini jualan kentang jadi kita kemas konten lebih ke komedi di tiktok komedi di instagram komedi jadi orang lebih relate walaupun dia enggak tahu Tuesodok tapi dia nge-check eh lucu kontennya jadi dia bisa produk makanan ini saya enggak tahu jadi selama 9 tahun ini kita buka ada yang tahu Tuesodok ada yang enggak kita kan sudah sadar itu makanya untuk saat ini kalau stuck disini sales terus enggak campang lebih banyak jadi biar makin paham produk apakah ini jadi bisa nurunin cost juga food cost nya PP produknya dengan nambah cabang jadi kita bisa penetrasi lebih pasal lebih cepat lah itu sih tujuanku sama juga tapi memang butuh waktu untuk berpikir saya maunya kan bisa sustain jadi orang punya cerita disini karena sudah selama tahun orang punya cerita dari SMP ke kuliah dari SD ke SMA jadi kuliah sampai nikah bisnis twister block ini bukan cuma bisnis untuk kita tapi untuk misalnya sebagai pengalaman untuk customer yang masuk sebagai ekspert aku pernah dulu waktu mama muda misalnya ada experience tersendiri biar asukara biar sustain terus twister nambah nambah jadi dari pemuda bali keluar itu tujuan itu kita pengen keluar ke tentu mungkin catatan besar mungkin buat saya ketika kalian buat bisnis ingat pembuatan haki haki untuk teknisnya karena kalian membuat brand tiba-tiba ada yang copy copy kan kalau kita punya kekuatan hukum lebih bisa dicegah oke dari saya teman-teman yang sudah selalu membuka bisnis mungkin empat hal yang paling penting itu start bisnis F&B atau bisnis yang lain mungkin sama sistemnya yang pertama itu finance memang harus penting disini karena ini acuannya kenapa rugi kenapa untung berapa untung berapa ruginya habis itu operasional F&B itu penting banget walaupun segila apapun kita marketing kalau orang gerbang depannya marketing kalau sudah masuk dia personal jelek sudah kacau jadi orang tidak bakal balik operasional habis itu di HR di marketing untuk hari ini itu sudah karena sudah membangun brand awareness hampir 9 tahun jadi kita fokusin untuk naikin di marketing sama di finance karena kita harus terus nge-ads terus ngiklan buat konten yang fresh jadi untuk hari ini itu saja untuk teman-teman 4 aja finance operasional marketing sama HR yang penting itu dan harus realistis gimana bisnisnya berkembang apakah tidak kalau tidak kalau berkembang kembangnya lagi fokus ke sana realistis kalau saya opportunis tapi realistis juga lihat lihat gimana bisnisnya kalau emang tidak mungkin ya tutup stop cari yang lain mungkin atau cari opportunis yang lain itu dari saya karena emang zaman sekarang kalau buat brand itu susah banget susah untuk naik bukan bukan emang susah harus stand out brandnya produknya apa yang benar-benar tidak ada di pasaran walaupun ada harus dikemas dengan baik branding secara branding itu ya secara branding kita start mau franchising habis itu setup setup ginilah SOP dengan biar patkem biar kita biar mitra itu istilahnya mitra itu untuk franchise yang kita buat dengan sistem bagi hasil juga jadi franchise itu mitra itu lebih banyak untuk dapat persentase tanpa bekerja sama sekali tanpa autopilot jadi biar manajemen kita yang kerja jadi misalnya jadi mungkin kita sebar dua aja untuk franchise habisnya kita itu aja untuk pemula cabang baru franchise habisnya dari SOP produk baru impian kita berdua untuk di Bali dulu langsung set up settle kita mau keluar daerah karena mungkin pasarnya mungkin lebih lebih wah gitu kalau cari cemilan kentang ingat S nya 2 ingat S nya 2 jadi jangan salah pilih S nya 2 ingat perkentangan duniawi sehingga berkentangan duniawi hingga vat ya hai Terima kasih.